Intro Saudara, apa saja aksi para wali kota yang mengundang pertanyaan publik mulai wakil wali kota Palu, Sigi Pernomo Said alias Pasya Ungu yang tampil dengan rambut ala anak band hingga wali kota Mataram yang tiba-tiba menendang anggota Satpul PPSH acara pelantikan Apalasan mereka melakukan hal itu? Berikut laporannya Wali kota Mataram, Ahyar Abduh, beberapa hari terakhir menjadi perbincangan setelah tiba-tiba menendang anggota Satpul PP di sela acara pelantikan kepala Satpul PP yang baru, Bayu Pancapati Tindakan itu dilakukan saat melakukan inspeksi barisan personel Satpul PP Aksi wali kota mengejutkan peserta acara, termasuk para undangan Belakangan dipahami, tindakan ini sebagai bentuk simulasi menguji ketahanan fisik anggota Satpul PP Ahyar menginginkan personel Satpul PP kota Mataram siap menghadapi gangguan keamanan Untuk membantu aparat TNI Polri dalam menjaga kamtip mas Apalagi menjelang pilkada serentak 2018 Aksi serupa juga pernah dilakukan wakil wali kota Mataram Mohan Roliskana Orang nomor dua di Mataram ini juga menguji ketahanan fisik sejumlah anggota Satpul PP Di sela acara menyambut hari ulang tahun kota Mataram ke-24 di Taman Sangkareang, Mataram Berbeda dengan wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah, Pasya Sigitpurnomo Said alias Pasya Ungu Pejabat daerah ini justru menuai polemik karena model rambut yang tidak biasa bagi kalangan pejabat Dinilai sebagian orang melanggar etika Namun menurutnya model rambut kuncir sama sekali tidak bermaksud untuk tidak sopan atau nyeleneh Ia juga ingin menunjukkan bila dirinya merupakan pejabat yang berasal dari personil band Sebelum menjadi pejabat, Pasya sudah terlebih dahulu dikenal sebagai vokalis grup band Meski tidak aktif setelah jadi pejabat, Pasya pun hingga kini masih menjadi anggota grup band ungu